Program Studi Magister Teknik Pertanian merupakan program studi di Departemen Teknik Pertanian dan Wisdom Fakultas Teknologi Pertanian UGM dengan akreditasi A yang akan habis masa berlakunya, bulan Desember 2019. Untuk mempertahankan nilai akreditasi, diperlukan proses reakreditasi. Pada proses reakreditasi, telah sampai pada tahap asesmen lapangan, yaitu proses verifikasi dan validasi kondisi di program studi terhadap data serta informasi dokumen yang telah dikumpulkan ke Badan Akreditasi Nasional Pergeruan Tinggi. Oh ya, kita itu sedang ada asesmen lapangan atau visitasi untuk akreditasi program S2. Jadi seperti itu, nanti setelah ini kita ada closing dari temuan dari asesor, kemudian kita akan mengetahui hasilnya. Juga akan saja akreditasi kita tetap A seperti tahun-tahun sebelumnya. Asesmen lapangan dilaksanakan oleh dua orang asesor BAN PT, yaitu Prof. Dr. Mursalim dan Prof. Dr. Bambang Pramudia. Asesmen lapangan dibuka oleh dekan FTP, Prof. Dr. Eni Hermayani. Asesmen pertama dilakukan dengan dekanat untuk verifikasi borang tingkat fakultas, kemudian dilanjutkan asesmen dengan Task Force dan dosen Prodi S2 Teknik Pertanian. Verifikasi juga dilakukan di tingkat mahasiswa, alumni, dan pengguna alumni. Dengan adanya proses akreditasi, diharapkan DTPP dapat mempertahankan kualitas sebagai penyelenggara pendidikan Magister Teknik Pertanian. Program studi Magister Teknik Pertanian OGM cukup maju, dengan jumlah publikasi-publikasi yang dihasilkan, jumlah patent pun dihasilkan. Alumni-nya pun berkipra di luar dengan sangat baik, sesuai dengan masukan dari para pegudu. Dan sumber daya, begitu masih mudah, kuat bekerja, banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan bagi adik-adik yang ingin lanjut, program Magister S2 ATP ke UGM lah. Terima kasih telah menonton!